Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Somba Desa Di belakang sana itu adalah Gunung Merapi Dan Gunung Merbabu Yang kita lihat dari wilayah Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Bagaimana keberhari ini Semoga selalu sehat Panjang umur Rezekinya dipermudah dan diperlancar Serta selalu dalam Melindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maksa Amin Nah Somba Desa dalam petualangan hari ini Kita akan mengajak Somba Desa Untuk menikmati keindahan Alam Kedesaan di wilayah Pegunungan Menore Karena sekarang cuatannya tuh Biru Ada Kawasawah ini juga lagi mulai Ditanam ini nanti akan hijau seperti di Ubud Bali Nah tapi sebelum kita mulai saya ingin Menyampaikan kepada Somba Desa update Terbaru keuangan Sedekah Donasi Donasi Sedekah Ramadan tahun ini Jadi kalau Somba Desa mau tahu laporan perkembangan Keuangannya seperti apa Bisa diakses di link website di bawah ini Di bit.ly Slash laporan sedekah 2024 Nah hari ini terima kasih kami menyampaikan Ucapan yang setinggi-tingginya Ada Somba Desa dari Yogyakarta Dari Buntang Kalimantan Timur Dari Bekasi Dari Batam Dan dari Banyumas Yang sudah menyampaikan donasi kepada kami Mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan Nanti bisa Somba Desa lihat di laporan donasi Total donasi yang sudah terkumpul Sampai Sabti ini adalah 4.800.000 rupiah Itu terdiri dari 1 juta dari channel ini ya Channel ini juga Masih Donasi 1 juta Kemudian ditambah Dengan donasi dari para Somba Desa Dan ada info gembira Somba Desa Ada Somba Desa dari Amerika Dan Singapura Yang pada hari ini Juga sudah konfirmasi Mengirimkan donasi Untuk disampaikan kepada Somba Desa Itu barangnya disana tuh Jawa lihatin Nah ini yang akan kita bagikan hari ini Balik lagi ke wajah saya Bagaimana keseruan petualangan pedesan kali ini Ikuti video ini sampai selesai Dan jangan lupa Kalau ada kritik, saran Sampaikan Tolong komentar Atau Melalui whatsapp di bawah ini Karena Nomor whatsapp langsung saya pingkan Tapi mohon maaf Kalau Balasnya tuh kadang telat Kayak gitu ya Satu desa Sejutaan cerita Kita mulai Perjalanannya Langsung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke kita mulai videonya dari sini ya Hari ini lumayan terik Tapi teriknya itu tidak membuat kulit kita gosong atau kepanasan Jadi cuacanya itu cerah Tapi suhunya itu sejuk sekali disini Nah kita akan mulai video petualangan pedesan hari ini Dengan melihat keindahan alam dari atas Pakai drone ini ya Karena gunung merapi, merbabu, dan sumbing itu kelihatan disini ya Jawa ya Oke kita mulai persiapannya dari sini Saya pasang dulu Saya pasang dulu Nah jadi kamera ini tuh saya pasang di atas ini ya sobat desa POV jadi istri Jawa Kok istri Jawa? Eh suami Nah maksudnya itu Nah jadi kamera ini tuh saya taruh di dada Itu ada maksud dan tujuannya Nanti kita jelaskan kenapa kameranya ditaruh di dada Oke silahkan Jawa disiapkan drone-nya Drone-nya ini emang perakuan Itu jenengi Ganti jeneng Drone-drone Ganti jenengi jadi drone-nya Oh iya sobat desa Jadi untuk petualangan pedesaan kita untuk minggu ini Masih berada di sekitaran kulon Progo ya Karena ternyata banyak banget yang kirim WA ke kita Jawa Untuk apa namanya Menjelajahi pedesaan di wilayah perbukitan Menore Karena banyak banget kata sobat desa dari wilayah sini Yang lokasinya itu sangat cocok dan bagus untuk kita cari ceritanya Atau kita gali kisah-kisah dan juga pemandangan yang ada di sekitar wilayah ini Oke Oke drone-nya udah siap Jawa Ready Tadi kita berangkat dari kasongan itu sekitar jam berapa Jawa Sekitar jam 9 pagi ya Dan sekarang ini sudah di jam berapa ini Wah salah lagi Jawa Memorinya burung Tadi kita Boleh gak dimasukin memorinya Tadi udah tak masukin belum tau Udah Udah tak Oh Wow Sorry ya Ustaz format ini Oh Kita format dulu Ininya mikronya Apa itu actionnya gak dimatiin Oke 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 Kita lanjutkan terbangkan drone-nya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 seperti itu jadi kita bagi tugas kalau yang panjang-panjang bagian saya tapi kalau yang pendek-pendek bagiannya zahwa udara disini sejuk ya sejuk banget cocok bagi sobat desa yang membutuhkan udara segar disini itu gunung merapi merbabu ini ada hamparan sawah disini juga ada aliran airnya air yang mengalir di bawah ini jernih banget sobat desa masakallah jernih sekali jawa masih mengambil gambar tadi kita sudah sempat menerbangkan brownie di kawasan ini ya yuk coba kita main ke sini lah ini tuh meskipun terik seperti ini ini gak panas sobat desa serius ini gak panas ada gemerci air kalau biasanya kita kan lihat apa namanya sawi, brokoli, kentang, wortel sekarang kita lihat tanaman bye selamat menikmati oke sobat desa ternyata betul ini rumah dari mbak legium atau mbak gium saya dapat informasi ini dari salah seorang sahabat saya juga namanya pak marianto nah beliau menginformasikan oh salah jalan kalau mbak gium ini juga tinggal sendirian nih ini bener-bener sendirian sobat desa kanan kirinya gak ada tetangga sama sekali semoga beliau ada di rumah ya karena kita harus menyampaikan donasi ini kepada beliau biar tepat sasaran nah menurut informasi juga beliau itu tinggal sendirian sobat desa karena sudah lama ditinggal oleh sang suami bahkan listrik pun juga baru masuk beberapa waktu yang lalu setelah ada beberapa tetangga yang memberikan bantuan kepada beliau nah ini dia rumahnya oh itu mbaknya disana mbak kalau nunggun ngapun ten kalau badi kepanggih jendengan angsal ajeng kepanggih jendengan angsal iya kalau rencangi pak marianto anaknya pak sadio bulu kebang boten pancangi marianto iya iya bulu iya kalau asli bantul bantul iya bantul ini yang terpanggih kalian jendengan angsal iya 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 ini pun kepanggih iya ini sakit lu botong beri kemon bah main sakit sakit salah matur iya iya saya matur jendengan iya 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 beri kemahwan iya melihat gambar jendengan jendengan kita beri kemahwan nah sobat desa saya sudah bertemu mbah ginem asmin ini pun jendengan mbah ginem iya iya mbah soan sepindah kulo silaturahmi kapeng kali kulo angsal titipan saking diang kalimantan 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 mereka tebi gitu tindak mergi apa derek 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 nate tindak mergi nah ini kok lho meni ada ngemar rancong nge 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 kan klamit nge nge kan kone bodoh nge 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 derek diang kalimantan dititip kulo kagem bah kiem yi yi monggo dicek di sini apa di sini mungkin kalau ngapus bareng ngapusin mungkin darah ini kalau ngapusin dengan Cobi dibukarin Mbah ngapusin dibukarin Mbah ngapusin dibukarin remen buatan Mbah oke sobat desa sudah tersampaikan kepada Mbah Gine Mbah yang nyawa Niki mengalami video Niki lewat Niki mengalami Jangan matur nopo kalau nyukarin jangan buatan matur nopo ini 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 matur nopo ada imp 여기서